Pasar Jaten Alian merupakan sebuah lokasi wisata kuliner tradisional yang berada di kawasan hutan Jati, Desa Krakal, Kecamatan Alian. Keunikan pasar ini, selain menawarkan beraneka ragam jajanan tradisional, transaksi pembayaran di sini bukan menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan uang JT yang terbuat dari kayu jati yang dipentuk lonjong dan gambar sedek mekian rupa. Sebelum berbelanja di pasar Jaten Alian ini, para pengunjung harus menukarkan uang rupiah terlebih dahulu dengan uang kayu saat memasuki lokasi pasar. Harganya pun cukup murah, hanya Rp2.000 per satu uang JT-nya. Uang tersebut kemudian digunakan membeli aneka jajanan dan makanan rakyat tradisional yang sudah jarang ditemui di kota besar. Sebenarnya sudah menukar, tapi lelup sisanya boleh, tidak terbeli, tidak untuk beli, boleh ditukar atau dikembalikan, ditukar uang lain. Selain keunikan dan jajanan tradisional, cara pengemasan makanan di sini juga sangat memberikan kesan yang alami. Di pasar ini, makanan-makanan yang dibeli pengunjung tidak dibungkus dengan plastik, melainkan dengan daun jati dan daun pisang yang kemudian dimasukkan piti atau besek yang terbuat dari anyaman bambu. Dari kesan dan keunikan inilah, tidak sedikit membuat banyak warga kebumen yang rela datang pagi hari ke pasar kuliner tersebut. Di sini, pengunjung bisa menikmati makanan tradisional seperti nasi tibul, oyek, nasi pecel, serta jajanan pasar yang sudah langka dan sehat tanpa bahan pengawet seperti kue cucur, jenang ganyong, klepon, lupis, dan jenang candil. Menurut para pengunjung, selain rasanya yang enak, juga unik cara pembayarannya. Unik banget sih, kita di sini belinya itu pakai koin, jadi nggak pakai uang. Jadi kita itu nukerin uang dulu pakai koin, terus di sini itu juga bebas yang namanya plastik. Jadi kita itu pakai daun semuanya, jadi ini pokoknya ramah lingkungan banget lah pokoknya. Kalau saya lihat, segilas, ini sangat menarik. Ini dari lokasinya, yang keduh, itu juga menjadikan orang nyaman, nyaman belanja. Kemudian dari apa yang dijual di sini, itu juga menarik, jadi makanan khas. Kesegaran udara pagi hari di bawah rimbunya pepohonan jati, membuat kesejukan dan kenyamanan saat mengisi waktu libur bersama keluarga. Wahyu Kariono selaku pihak pengelola menjelaskan, pasar jaten ini merupakan sebuah pengembangan wisata taman kupu-kupu alian yang baru pertama kali dibuka Minggu 18 November lalu. Melalui pasar ini, diharapkan masyarakat lebih mencintai makanan produk lokal yang sebenarnya menyehatkan. Pasar ini pasar makanan atau jajanan tradisional yang kita kemas tidak pakai plastik. Jadi tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, bahkan plastik di sini tidak ada. Kami bebaskan ini dari plastik. Kami dari alian Butterfly Park, jadi ini lahan alian Butterfly Park. Kita memanfaatkan untuk mengoptimalisasi lahan dengan cara berdagang untuk kita angkat kualitasnya. Rencananya pasar ini akan dibuka dua kali dalam sebulan setiap hari libur. Meski saat ini baru tersedia beberapa lapak milik warga, namun keberadaan pasar jaten ini diharapkan dapat diminati wisatawan, khususnya pada liburan Natal dan tahun baru mendatang. Dengan adanya pasar ini tentunya menjadi ekon tersendiri karena kebetulan pasar jaten karakal ini atau kealian ini berdekatan dengan obyek wisata yaitu pemandian air panas bakal, juga dengan taman kupu-kupu. Sehingga tetapannya ini menjadi suatu titik obyek wisata unggulan di Kabupaten Tepuk. Dari alian Tim Liputan Rati TV memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!